Halo semuanya, kembali lagi di AutoNet Max, dan kali ini kita ada di boot Toyota di Gias. Kita lihat dari sebelah kanan ada Toyota C-HR, itu katanya sebentar lagi akan masuk Indonesia, terus ada Toyota Fortuner TRD Sportivo yang baru saja diluncurkan, dan ini adalah mobil yang cukup spesial. Karena kalau yang ini, itu cuma bikin model baru, kalau yang ini adalah benar-benar model yang baru, bukan tipe baru. Ya, ini adalah Toyota Foxy, dia adalah pengganti dari Toyota Nav1. Ya, kalau Foxy kan kelihatannya kayak Velfire Mini ya, kelihatannya keren, latihan garisnya juga oke lah. Beda sama Toyota Nav1 yang bentuknya NOAH, ini jauh lebih keren. Dan ini adalah varian facelift-nya, jadi ini di Jepang sudah muncul sekitar 2 tahun lalu dan sudah ada facelift-nya, tapi keuntungnya yang masuk ke Indonesia itu bukan yang varian lamanya, tapi yang masuk ke Indonesia adalah varian facelift-nya. Nah, varian facelift-nya punya perbedaan di eksteriornya, tapi nggak perlu kita bahas, soalnya kan yang varian non facelift-nya nggak masuk ke Indonesia. Dan kita lihat, mobil ini kelihatan cukup niat ya, lampunya LED di atas buat DRL, ini ada LED proyektor, ada 2 biji, dan dia punya fog lamp yang tersembunyi di bagian sini. Jadi, garis desainnya itu bisa mensembunyikan fog lamp dengan baik gitu, keren. Terus kita lihat lagi bagian sampingnya, karena dia adalah mobil yang diimpor dari Jepang, dia pakai bannya itu Toyo Proxess. Kayak Need for Speed Underground. Terus pelet-nya juga menurut gue desainnya biasa aja, ukurannya juga cuma R16, bukan R18. Dia udah pakai machining color gitu ya, two-tone. Dan dari samping, karena di segmen ini memang MPV fan seperti ini pasti bentuknya boxy. Nah, kita langsung buka aja. Masih dikunci, jadi kita langsung lihat ke bagian belakangnya. Nah, belakangnya beda sama Venturer yang masih tromol. Ini udah pakai rem disc, rem cakram. Dan bagian belakangnya, kita lihat way much better than Toyota Nav1. Ini lebih bagus ya. Dan ini lampunya dibikin kayak smoke gitu ya. Warnanya juga nggak kelihatan. Nggak ada warna merahnya, nggak ada warna orange-nya buat lampu sen. Jadi bener-bener completely menyatu dengan si kacanya. Oke, akhirnya kita dapat juga kuncinya. Dan kuncinya ini sama persis seperti Toyota C-ENTA. Bukanya. Nah, ini dia interiornya. Yuk, kita masuk ke dalam. Ya. Ini adalah salah satu mobil yang gue suka interiornya. Kenapa? Karena ini dia cerdas sekali. Nah, ini kita lihat. Dia ini nggak ada gangnya. Nggak ada alley-nya. Jadi ini nempel. Bisa buat bertiga di sini. Tapi kita bisa jadiin captain seat dengan cara ini ada tuas di sini ya. Ini bisa buat baju mundur. Dan bisa kita geser. Set, set, set. Asik. Nah, jadi bisa se... Kenapa gini? Karena ada tujuannya. Kalau misalnya bangku belakangnya kita lipat, nanti dia bisa ditarik mundur ke belakang sampai mentok. Yang ini udah dimundurin ke belakang. Jadi kita pakai yang ini aja. Ada lampu. Yuk, di sini ada lampu yuk. Nah. Kita angkat. Mundur. Kalau kita kekiriin, dia mentok ya. Kita kanan lagi dikit, set. Kita mundurin, bisa sampai ke belakang. Dengan catatan, di sini biasanya ada stoppernya. Ah, bentar kan ada stoppernya. Ya, ini stoppernya mesti kita buka dulu. Nanti kita bisa tarik mundur sampai ke belakang. Ini stoppernya kayak gini. Oke. Luas sekali. Cuma gak auto-main kursinya. Gak kayak Alphard. Kalau misalnya mobil yang punya kursi fleksibilitasnya bagus kayak gini ya. Mungkin kita bisa lihat Nissan Serena. Tapi mobil-mobil zaman sekarang tuh dia agak pelit buat armrest. Tapi ini enggak. Karena di kiri ada armrest seperti ini. Dan di kanan ada armrest. Meskipun armrestnya agak kurus-kurus. Tapi it's nice. Dan satu hal yang menurut gue sangat bagus di mobil ini adalah dia punya panoramic sunroof di atas. Dan ada sunroof juga di depan. Tapi sunroof yang di depan ini cuma bisa buat buka ke atas doang. Yang ini bisa sampai dibuka belakang. Kita buka ya. Harus dinyalain dulu. Nah, pokoknya mobil ini untuk fleksibilitas bagus banget. Dan ini berhubung kursi belakangnya lagi dilipet. Mendingan kita gak usah otak-atik ya. Nah, di sini juga ada nih tempat meja kecil. Jadi kalau misalnya ini gangnya mau dihapus bisa dibikin seperti ini. Cakep ya. Tapi bedanya kalau dibandingin dengan Navwan, dia kan bisa diputar tuh kursinya ke belakang. Dia jadi hadapan-hadapan. Ini gak bisa. Tapi ditukar dengan fleksibilitas yang membuat mobil ini bisa sangat lega sampai ke belakang. Dan panel-panel ini mengingatkan gue sama Alphard ya. Mirip banget. Yuk, sekarang kita langsung aja ke depannya. Buka yang kiri, keluar lewat kanan. Iseng banget. Nah, sekarang kita masuk. Tuh, si acarnya jalan. Gak ada suara mesinnya. Dia pake EV only. Malah ada suara bannya. Peek gitu suara bannya ya. Nah, dia udah ada armrest di sini. Tangan bisa di kanan dengan sangat baik. Dan kalau misalnya kita lihat ke interiornya. Memang interiornya ini mungkin gak selera semua orang. Tapi menurut gue sih it's okay ya. Cuman memang desainnya tuh terlalu rumit gitu ya. Lekukannya, nabrak di sini gitu ya. Dan ini dia sudah pake kulit di door trimnya. Di sini juga kulit. Dan kulitnya ini warnanya tuh di sini coklat. Dan yang menarik ini di sini ya. Dia kayak ada sebuah konsol gitu ya. Buat taro tempat barang. Tapi di sini dibikin dari kulit dan jahit-jahitannya ini pake jahitan asli. Nah, sekarang kita udah nyalain ignitionnya. Tapi mesinnya gak nyala. Speedometernya sih sederhana banget ya untuk mobil jaman sekarang ya. Masih pake dial biasa. MID-nya juga masih kayak TFT gitu ya. Dan di sini ada sebuah layar kecil. Gue pikir kayak iDrive gitu ya. Keliatannya rapi tapi enggak. Ini cuma MID biasa. Dan ini bisa untuk mengatur AC. Di sini nanti akan keluar. Aturan AC-nya. Aturan AC-nya. Nah, ini transmisinya ada di sini. Bentuknya biasa ya. Seperti halnya Toyota. Dia pake get type shift. Terus di sini. Nah, ini kita lihat head unitnya. Model-model tampilannya sih mirip-mirip kayak punya Yaris Innova gitu ya. Bulet-buletnya gitu ya. Icon-iconnya itu mirip. Ada menunya juga di sini. Dan ini lebih lancar dibandingkan dengan Toyota kebanyakan. Dia lebih smooth. Nah, terus kita lihat setirnya. Di sini ada tombol. Tapi ini tombolnya cukup menarik ya. Karena gini. Biasanya kalau tombol itu kan sebelah kiri itu buat audio ya. Tapi ini enggak. Ada audionya untuk volume-nya doang kayak gini. Dan di sini ada tombol melingkar ini. Ini untuk mengatur MID-nya. Di situ ya. Jadi kita bisa ngatur lewat sini. Ganti-ganti informasinya. Cuma memang layarnya menurut gue agak kecil meskipun sudah full color. Kita bisa kayak gini ya. Tapi kalau kita mau next audio gitu ya. Itu enggak bisa. Enggak ada tombolnya. Jadi kalau next audio harus pencet yang ini. Karena di sini tombol melingkar ini itu adalah tombol untuk mengatur MID-nya. Seperti halnya Innova atau Fortuner gitu. Lucu sih. Jadi kalau kita mau naikin, menurunin volume bisa. Tapi kalau mau skip song atau ganti mode audio. Itu enggak ada tombolnya gitu. Aneh. Karena di sebelah kanan sini tombolnya itu dibiarkan kosong. Dan di sini kita dapat cruise control. Untuk mengatur pintu sebelah kanan dan kiri. Kita ada tombol di sebelah kanan sini ya. Kalau Alphard kan di atas. Ini tombolnya sama persis seperti punya Sienta. Tapi overall. Menurut gue mobil ini oke lah ya. Dibandingkan dengan Toyota Naf1. Di sini juga lebih menarik. Ini ada armrest juga. Di sini ada sunroof. Tapi dia cuma bukanya ke atas doang. Kayak gitu. Kayak Alphard. Yang bisa kita tutup secara manual. Ini ada untuk kacamata. Ini lampu. Di sini ada lampu. Di sini ada lampu. Di sana ada tangga. Terus di sini ada lampu juga. Nice sih. Dan build quality juga menurut gue mobil ini cukup solid ya. Bagus. Rapi. Seperti halnya mobil Jepang pada umumnya. Nice. Jadi pengen. Terus kita lihat bagasi belakangnya ya. Dia belum otomatis ternyata. Harus dibuka secara manual. Sudah ada kamera parkirnya juga. Nah ini ada headrestnya. Ditaruh sebelah kiri. Seperti halnya Innova. Terus dokraknya juga tertaruh rapi di sana. Ah iya. Ban serepnya ada di bawah sini. Jadi di sini ada tempat buat naruh barang. Cerdas. Terus untuk membuka ini juga sangat mudah. Karena di sini ada klipnya gitu ya. Kita pencet aja. Terus dia akan terlepas. Dan kita bukanya tuh. Dia ada model pegasnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau naikin gitu ya. Dia nggak usah pake tenaga. Mudah banget gitu. Sudah. Dan dia kita nggak usah repot-repot buka kakinya di bawah. Karena kakinya akan kebuka secara otomatis kalau kita turunin ke bawah. Oke. Tarik sini lagi. Oke. Bisa lebih rebah. Wow. Praktis ya mobil ya. Dan ini dia punya bagasi yang sangat lega sekali. Oke. Jadi itu aja dari Autonet Max. Gue juga nggak sabar buat nyobain Toyota Foxy ini. Semoga nanti ada yang minjemin ya. Itu aja dari Autonet Max. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Dio Hanif. Pamit dulu. Sampai jumpa di tempat lain. Bye. Halo semuanya. Kembali lagi di Autonet Max. Halo semuanya. Kembali lagi di Autonet Max. Dan kita bisa geser. Lu nggak usah ngomong, Jip. Lu pakai kamera aja. Nggak ada model belakang yang bagus. Nggak dibuka. Mas-masnya mana ini?